selamat sore ya ini update toko saya bangunan 25 juta ya ini posisinya ini selawet juta tambah kocok Piro di tinggi belonjok kocok ya Piro? belonjok kocok habis Rp600.000 5 lonjok x 120 berarti Rp600.000 Rp600.000.000 kocoknya Rp100.000.000 kocoknya Rp100.000.000 kocoknya Rp100.000.000 kabel sakrol itu Rp285.000.000 terus lampu ini Rp20.000.000 Rp20.000.000 kalau tidak salah Rp10.000.000 per biji x 15 Piro x 16 ya Rp320.000.000.000 Rp35.000.000.000 ini teraknya kurang ini teraknya kurang ini kurang selping-selpingnya terus yang rak gudang ini nanti tiang-tiangnya sudah ada rak gudang tiang-tiangnya sudah ada jadi tiang gudangnya sudah siap lagi tiang gudang ya jadi tiang gudang nanti bahan-bahannya sudah ada tinggal pasangnya yang belum nah barang-barangnya sebagian sudah masuk ya sudah masuk ke sini barang-barangnya sebagian belum nah ini sudah masuk barang-barangnya kita besok minggu-minggu besok ini semua sudah pindah ke sini barangnya yang sana nanti akan saya reyep akan saya rapetkan saya padetkan ya nah meja kasirnya di sini ini saya bikin meja kasir jadinya nanti bagaimana meja kasirnya habisnya berapa ya siang tadi ini sudah kendurin di sini berarti ini tandanya sudah resmi untuk digunakan jualan bacaan ini toko Rek toko ini bacaan ini ya tuh ini tumpeng ini tumpeng ini ini kalau orang Jawa pakai ayam panggang ini ayam panggang ini 2 yang jodoh sih yo 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 y'yo ayah dia panggang datang yih kami kamu Lord ayah 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 Oh ini sudah ada orang beli ya Ada orang beli, tapi Mbak Yari nanti tetap ke sana Mbak Yari, Mbak Yari Mereka menerima pembayaran Yang sini belum bawa uang kembali ya Kalau orang bangun itu toko biasanya habisnya ya 100 jutaan lah Kalau saya bangun itu habis 25 juta 30 juta itu sudah sekalian rak-raknya ya Cuma ini tembok yang sebelah ini ikut pilih tetangga Jadi kita cuma bikin tembok ini aja Ini sama-sama Ini juga tidak kita plaster ya Kita plaster nanti akan ketutupan rak juga ya Kalau kena lampu ini sudah Orang enggak Enggak bisa kita bedakan Ini plasteran enggak jadi beli enggak Yang penting barangnya ada orang akan beli ya Enggak lihat barangnya tokonya itu plasteran enggak Enggak lihat Toko baru guys Nah ini mulai ditoto ya Nah ini sudah selesai Pinggir kene sudah selesai ya Yang ini Ini raknya sudah selesai Ini pepes-pepesnya di belakang ini Di belakang ini kopi-kopi Kopi minuman-minuman kopi ya Seperti kopi-kopi kapal api Top kopi ini di semua Bawahnya ini nanti kurang 2 Susun rak ya Ini kita masih pakai Satu Dua Tiga Empat Lima ya Nanti ada enam Tujuh Ada enam Tujuh Ada tujuh Nah ini Sabunnya sementara kita taruh disini Karena yang sebelah sana belum jadi ya Ini Nah itu susu-susu Susu bayi Susu ibu Susu bapaknya di bawah ibu-ibunya Ini adalah susu Untuk ibu dan susu Bayi Nah Yang susu bapaknya di bawah oleh ibu-ibu Ini belum ada Raknya ya Ini nanti belum ada raknya Nanti ini akan kita taruh Disini nanti Kasir Ini kasirnya nanti Bahan kasirnya ya Sudah Setengah jadi Sudah 10% Nah disini nanti kosmetik-kosmetik Nah disini kosmetik Terus disini nanti Kulkas Freezer Satu Dua Nanti tiga Disini freezer Empat Freezernya nanti empat Kulkasnya nanti ada Satu Dua Tiga Kulkas ada tiga nanti ya Nah sebelahnya kulkas itu nanti akan Akan saya jadikan Semi gudang Semi gudang itu seperti ini Maksudnya ya Nah Kalau kartonan Nanti ada orang beli kartonan Diambilkan disini Berarti ini Kalau nanti stoknya ECRN habis Diambilkan disini Jadi ini adalah Semi gudang Fungsinya untuk Stok barang Sekalipun dijual Nah itu namanya Semi gudang ya Untuk gudang ya Untuk dijual Nanti disini semua ya Sudah Nah Terus ini Ini adalah Mixer Jadi di masa muda saya ini Ini Nah ini adalah Peralatan saya masih muda Masih hobi musik dulu Ini pakai ini Mixernya ya Belum ditata Sandal-sandal Kalau jajan-jajan Senek-senek sudah Sandal-sandal So clean-so clean Ini masih ada yang beli minuman-minuman Belum ditata Masih murat marit ya